Kita mencoba untuk memahaminya sebagai sebuah ujian ataupun hukuman. Sungguh kami memberikan kepada mereka hukuman yang tidak seberapa di dunia ini dibanding dengan hukuman yang lebih besar yang menanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulihal. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil Mustafa, Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'ad. Kita tentu saja sangat prihatin dan sangat berduka dengan merebaknya wabah virus korona yang telah mengguncangkan dunia dan melanda hampir seluruh negara di dunia ini. Bagi kita kaum muslimin, tidak ada yang terjadi yang terlepas dari takdir, dari ketentuan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang terjadi ini. Dan kemudian kita bisa mencoba untuk memahaminya sebagai sebuah ujian ataupun hukuman. Ujian bagi kita orang-orang beriman, bagi umat manusia, agar kita bisa sadar bahwa ada yang maha kuasa. Begitu juga mungkin ada kesalahan-kesalahan, ada kekeliruan-kekeliruan, ada dosa-dosa, ada pelanggaran-pelanggaran, ada kedoliman-kedoliman. Ada penyelewengan-penyelewengan. Dan bila itu yang terjadi maka boleh jadi virus korona ini adalah hukuman. Hukuman yang kecil, hukuman yang sementara, untuk mengingatkan umat agar mereka bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada kebenaran, kembali kepada kemanusiaan yang sebenarnya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَارِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Sungguh kami memberikan kepada mereka hukuman yang kecil di dunia ini. Hukuman yang tidak seberapa di dunia ini. Dibanding dengan hukuman yang lebih besar, yang menanti di akhirat, atau di waktu-waktu yang akan datang. Agar mereka mau kembali, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Kembali kepada kebenaran, kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan yang harusnya mereka perpegangi. Nah, karena itu, mari sebagai muslim, untuk banyak beristighfar, memohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian terus mengikuti petunjuk Islam dengan menjaga kebersihan, memelihara wudu kita, dan menjaga makanan dan minuman kita dengan patokan halalan-toyiban, yang halal dan yang baik, yang bermanfaat, yang bersih untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan kehidupan kita. Dan, bagi mereka, yang berada di luar wilayah, tempat terjadinya wabah itu, maka jangan masuk ke wilayah mana terjadi wabah itu. Tentu yang dimaksud wilayah, yang memang kemungkinan tersebar di tempat itu, janganlah masuk ke sana. Sebaliknya yang di dalam, janganlah keluar. Ini petunjuk dalam Islam, maksudnya agar yang belum terkena, atau yang tidak terkena, jangan sampai bisa terkena ketika dia masuk ke tempat itu. Dan sebaliknya yang sudah di sana, yang mungkin sudah terkena, jangan keluar, karena bisa membawa wabah itu keluar, dan menyebar kepada orang lain. Sekali lagi, tempat ini tentu tempat yang terbatas, yang memang diduga kuat. Tapi kalau menyebut satu kota, hanya karena ada satu dua orang yang kena disarankan, suspek di situ, tidak berarti kemudian tempat itu secara keseluruhannya tidak bisa dimasuki. Ini juga bisa dianggap berlebihan. Dan karena ini adalah ketentuan dari yang maha kuasa yang harus terjadi, maka jangan panik. Hadapilah dengan tenang. mari kita bersikap tenang, tetap waspada, melakukan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah pengobatan, bagi yang terkena, dan sambil menyerahkan diri pada Allah SWT. Semoga wabah ini dapat segera berlalu dan kita semua diberi keselamatan dan diberi kesehatan dan kekuatan dalam melanjutkan kehidupan ini, memurkan dunia ini dalam ibadah kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.